Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog ya cuy Sangat istimewa karena tanggal 1 Januari 2021 Kita gak kemana-mana Karena ya kita bosen selain itu Masih ada kegiatan di rumah Kita hanya ingin kumpul-kumpul dengan keluarga Masak-masak Masak ayam kampung panggang Nanti yang berbeda kita akan kasih Saus madu di belakangnya Jadi kayak gini cuy caranya Ini para cewek-cewek harus tau ini Supaya kalau buat panggang bisa tau caranya Awalnya disini tengahnya Terus dibalik Ini ditarik Ditarik Oh ditekuk Ini ditaruh bawah Kok taruh bawah Nah ini dimasukkan sini Masukkan Ini ditarik sini Ini ditarik sini Oh ribet ya Oh buat ngancing gini bu Terus yang satunya Tekuk Tekuk Klek Balik Balik Kasih Set Oh gitu Jadilah Ayam panggang Yang siap panggang Nanti tinggal kita kasih bumbu Apa saja bumbu-bumbunya Mari kita lihat Oles minyak Alatnya old school Ini dari daun pisang Jadi api yang sudah besar ini Agak kita mundurkan Supaya tidak gosong Yang buat aroma smoke-nya Dari arangnya cuy Kayu yang kita potong tadi Sebagai alas Jadi untuk ulesan bumbunya Ada bawang putih 2 siung Dan juga 1 sendok teh Garam Serta Sedikit air putih cuy Tadi hasil panggangannya Ini baru dioles minyak Tadi cuy Setelah dioles minyak ini Baru dioles Pakai bumbunya Jadi 2 kali tahapnya Sebelum dioles Ini ditusuk-tusuk dulu Kayak gini cuy Supaya bumbunya bisa Merasuk Boom Kemudian kita panggang lagi Cos Madu murni dari madu karta Siap sebagai olesan terakhir Karena ayamnya sudah matang Jadi madunya ini Saya maksudkan Sebagai pengganti kecap cuy Jadi manisnya alami Kita oleskan madunya Dan ini nanti Jangan terlalu lama Manggangnya Smoke Wah aromanya Gimana Sambal ke kalian Sambal terasi Pakai lemon Ini sambal mentah Jadi sker banget Cuy Same asparagus Dan inilah menu Tahun baru kita Harapannya semoga Semoga semua yang belum tercapai Di tahun 2020 Dan tahun-tahun sebelumnya Bisa segera tercapai Allahumma Amin Masak dari jam berapa Masak dari jam berapa tadi Jam 3 Jam 3 pagi Jam 3 sore Sekarang Maghrib Dan tak lupa Minumnya Madu karta Dengan air putih Madu karta varian Akasia kresya karva Ini adalah Nektar akasia kresya karva Kenapa warnanya hitam? Karena memang dari Asal madunya Atau sumber Vegetasi lebahnya Warnanya sudah Kecoklatan cuy Jadi ketika madunya matang Siap panen Warnanya memang hitam seperti ini Tapi ini Tergolong madu Terbaik nomor 5 dunia Kalian bisa cek 10 madu terbaik di dunia Nanti madu akasia Akan Muncul di nomor 5 Kita patut bangga Semang madunya Sedikit encer Karena kadar air tinggi Kenapa kadar airnya tinggi? Karena kita hidup Di iklim tropis Ya Dan tidak ada Proses pemanasan Dalam Pengemasan madu kita Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasa madu Di ayamnya? Mantap pokoknya Dan ini perlu Di kembangkan Gimana bu madunya Terasa? Mantap Jadi madunya Sebagai pengganti Kecap Hai bro Hai Mantap Mantap Uuuu Dan apanya gimana? Asparagus 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 Warbiasa ini Mantap pokoknya Mari kita makan bersama Same asparagus Ini yang paling aku suka Sayap Ayam Panggang Madu Hmm 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 Ambul Ambul Sambul Kemangi Timun Ini dia menu tahun baru kita Kita gak kemana-mana Cukup makan di rumah Bareng keluarga Alhamdulillah Wih Sekumpak tenan Hehehe Assalamualaikum Asparagus Hmm Asparagus Hmm Ayam Ayam panggang Madu Kata Hmm Ya Allah Ya Allah Enak banget Sumpah Ambulnya pedis Hmm 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 Wow Wow Same asparagus Wow Hmm Wow Hmm Same asparagus Asparagus Same asparagus Same asparagus Sam asparagus Sam asparagus Sam asparagus Hmm Sam asparagus I'm just sitting here I'm just sitting here Hmm 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 From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be Sizedig I mean You and me You and me I mean If I